Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Mr. G Di channel Mr. Rider Oke, sebagai janji saya kemarin Saya akan mereview Sepeda apa sih yang saya akan pakai Untuk motovlog kedepannya Oke, lanjut Nah, ini dia motornya Motor yang nantinya akan menemani saya Nanti saya akan mengevlog Pakai motor ini Coba yang anda lihat Mungkin kalau bocil-bocil melihat motor ini Dikira R25 beneran ya Tapi kalau yang sudah proporsional Reder-reder-reder Proporsional Sudah ketara lah Sudah ketara lah Dari roda, dari peleg, dari ban Semuanya bahwa ini adalah R25 Ala-ala atau R25 Dari jadian lah Apa aja sih Yang part-part yang sudah menempel Di motor saya ini Sebelum membahas part-partnya Saya kasih tahu dulu ini Basisnya adalah Sikson Advan 2015 Yang saya modif Sedemikian rupa Yang paling menonjol dari sepeda ini Adalah bodinya ya Bodinya ini saya sudah Ganti full Dari belakang sampai depan Memakai bodi Original R25 Original ya guys ya Original Bukan fiber-fiber kelas Sombong amat Ini R25 Kepotan R25 Nah Untuk kaki-kakinya sendiri Saya belum mengganti Ini tetap Pakai velg Ori dari New Fiction Advan Mungkin kameranya bisa kesinian Nah Untuk bagian kaki-kaki Ini masih Ori Sinil ya Velg masih Ori Sinil Punya NVN AMVA Aramnya juga masih Ori Cuman Sebenarnya Velg sama Aramnya Tidak ada Cuman Sama saya Belum ditasang Tapi bohong Masalah budget ya Biasalah Anak kuliahan Tidak punya uang Tapi untuk Gear setnya sendiri Sama Lantai Ini saya sudah ganti Menggunakan Triple S Menggunakan Triple S Dan Di sini juga ada First step ya Saya pakai punyanya R15 P3 Saya beli online Di sini Dan di sini Juga ada Frame Trader Ala-ala Ya saya ini buat sendiri Saya ini nyelas sendiri Saya buat sendiri Cuman belum saya di chat Belum saya di chat Sama Belum saya belikan Aksesolisnya Di sini Jadinya agak kurang Bagus lah Dilihat Tapi nanti saya akan ganti Untuk sektor Kenalpot Mungkin bisa dilihat Di sini Di sini bang Nah Di sini saya memakai Kenalpot Scorpion punya bos Ini bukan Kenalpot Scorpion Cuman Bukan Scorpion yang asli ya Ini Scorpion lagi-lagi yang ala-ala Maklum lah Budget minim Butih suara yang bagus Nah Di sini juga dudukan Plat nomor Saya akalin Di sini saya Beri kasih baut-baut biasa Supaya Bisa Dipasang lah Agar tidak ditilang Polisi Untuk mesin saya Ganti apa-apa Untuk sektor mesin saya Agak Enggak Merubah apapun Enggak dimodif Enggak dibuat apa Tahu Dinaikin mesinnya Enggak Soalnya Ini udah cukup lah Buat Buat touring Untuk sektor di sini Mungkin bisa Kedepannya Nah Di sini Pake Stang jepit Biasalah Yang punya 100 ribuan Ada mereknya Mungkin Oh ada Ini mereknya AMV Kalau untuk sepedo Saya agak ganti Soalnya Biar ada lah Apa Silahnya Tidak hilang Fictionnya Tidak hilang Jadi saya agak ganti Tetap Menggunakan Speedometer NVA Di sini Saya tambahkan Tombol lagi Yang dimana Di sini Adalah Tombol untuk azad Mungkin kita bisa Lihat ya Kita lihat Di depan Ini Ini Seiksa lain Digunakan Untuk Lampu kota Ini juga Sebagai Lampu sen Nah Ini hasilnya Sudah hidup Keren kan Keren lah Kalau untuk Sepak Bor Ini kalau Gak salah Pakai Punyanya Ninja Ya Punya Ninja Kalau gak Salah Mungkin Itu saja Yang Yang Dirubah Sama saya Kalau Cuma Dekal Saya Yang Lebih Lebih Tapi Ini Mungkin Dari Teman-teman Penasaran Dengan Bujinya Ya Meski Ini Spur Fior Ala-ala Mungkin Suaranya Pengen Keren Dengar Buji Kemana Gimana Cukup Sangat Juga Kan Oh My God Wow Yang penting Gak Standart Lha Yang penting Gak Playtime Mungkin Begitu Aja Yang Bisa Saya Benarkan Dari Suara Penakut Ini Ya Oke Mungkin Ini Saja Videonya Yang Saya Bisa Review Yang Saya Bisa Reson Untuk Kalian Ya Tidak Banyak Yang Saya Ganti Dan Yang Saya Disertai Cuma Bodi Full R25 Dan Cuma Namain Halif Dan Lain Lain Untuk Masalah Nanti Enak Atau Masalah Enak Gak Sih Naik Ini Atau Ada Masalah Apa Yang Lain Saya Terset Ada Di Video Lain Saya Buat Video Terbisa Yang Ting Tonton Terus Saya Untuk Luaranya Khususnya Di Untuk Orang Orang Madura Oke Terbisa Terima kasih telah menonton!